Pemirsa pasangan muda-mudi yang masih berstatus pasiswa di Palangka Raya, Kalimantan Tengah ditangkap setelah terbukti melakukan aborsi. Pelaku menenggak obat untuk menggugurkan janin bayi berusia 7 bulan dan mengguburnya di lingkungan kampus tempat pelaku kuliah. Inilah video amatir saat aparat Polres Palangka Raya, Kalimantan Tengah menemukan lokasi di kuburnya janin bayi berusia 7 bulan di salah satu kampus jalan Tanjung Nyaho, Palangka Raya. Polisi yang melakukan penyelidikan kemudian menangkap pasangan mahasiswa yang menjadi pelaku aborsi dan memakamkannya. Kedua pelaku sengaja menggugurkan kandungan karena merupakan hasil hubungan di luar nikah. Keduanya juga belum siap menikah dan takut diketahui oleh orang tuanya. Pelaku wanita kemudian meminum obat pencahar hingga mengalami pendarahan dan dilarikan ke rumah sakit. Langsung dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit Doris, dan di situ bidan curiga. Karena pada saat duduk di kursi, si wanita mengeluh. Mengeluh tidak bisa duduk. Begitu dilihat ada pendarahan, langsung ditidurkan posisi bayi sudah ada di mulut rahim. Dari situ diinformasikan ke kita dan kita langsung melakukan penyelidikan. Pada saat bayi dikeluarkan, kemudian si laki-laki langsung membawa bayi, membawa lari bayi dan menguburkan di seputaran universitas terkenal yang ada di Kota Palanggaraya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dua sejoli yang masih berusia 21 dan 18 tahun ini harus berpisah sementara waktu karena terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Palanggaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, AI News melaporkan.